nangis kepada Allah itu nggak bisa kecuali sholat sunnah kalau sholat wajib kan ya terganggu ya nggak mungkin kita kisahkan salah satu sahabat itu ada gimana kalau hamba saya itu pendek nggak masalah ada sahabat yang sholat sunnahnya itu panjangnya luar biasa bukan karena baca sholat ini sering saya praktekkan jadi membaca kula-kula nggak apa-apa ya ini konsep Islam itu menjadikan satu manusia itu masuk Islam dan masuk akal sesuai dengan jiwa manusia fitur manusia menangkapkan hati pendeta semua pendeta masuk Islam biar wadi masuk Islam macam kula Allah 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 bergantung pada semua jakatnya jadi jakat raya ini butuh Allah ketika kita punya masalah maka kita tidak menyiapkan solusenya Allah sudah menyiapkan tinggal Allah menyuruh untuk kita berusaha aduh nggak punya duit padahal anak sudah mengulia sudah menyiapkan pusing ya Allah ini angsuran rumah angsuran ini pusing Allah udah siapkan cuman disuruh kamu suruh berdoa minta pada Allah dan berusaha ada itu aja waztainu biso bria sholat jadikanlah sabar sabar-sabar itu ikhtiar dan sholat-sholat ayat sholat itu lagi sholat, mana mungkin rukun nggak sholat, rukun nggak sholat ya kan, maka doa doa kalau nggak bisa Bahasa Arab, maka minta mengenai Bahasa Ibu Yusuf, ya Allah berilah aku kemampuan untuk bisa sholat khusus ya, di doa, atau nggak bisa Bahasa Ibu Yusuf, bahasa Sunda ya aku mahat, aku mahat lagi, ya Allah ya misalnya ini terserah lah, bahasa Sunda misalnya berilah aku, apa, sholat khusus nah kalau, kalau berdoa, ada yang apa nggak, kira-kira doanya kembali Allahumma a'ini ala zikriga, wasukriga terus, wafusni ibadatnya, itu diulang nggak boleh setelah sholat, setelah irit, pokoknya itu, itu ulang nggak terus, Allahumma, ya Allah, a'ini tolonglah kepadaku ala zikriga, agar aku kuat nah, berarti, pertolongan dari Allah jadi seperti ini aja ini, kalau nggak Allah kasih, nggak ada ada yang pergi, ya itu mudah-mudahan ada urusannya tapi, rezeki itu dalam bentuk ilmu, itu juga dari Allah Allahumma a'ini ala zikriga ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu mengingatmu mengingatmu itu bisa di sholat jadi sholatnya itu mengingat pada Allah atau jalan mengingat pada Allah atau waktu naik motor, naik mobil naik busway, naik KRL itu mengingat pada Allah daripada bangun ini, Allah, Allah, Allah paling tidak Allah, Allah, Allah subhanallah subhanallah Ibu Cura praktekan, nanti Allah kasih kasih, kasih, kasih Allah mahayya dan tolonglah ya Allah agar aku selalu sepuluhi Allah dapat kiriman doa kiriman apa namanya ilmu, Alhamdulillah saya amalkan Alhamdulillah dalam kondisi ketika kita dapat kemudahan, setelah ilmu Alhamdulillah setelah sholat, Alhamdulillah setelah dari kantor setelah apa, ucapan itu sayang-sayang gak bahas tafsir bahas tafsir itu, dasyat Alhamdulillah Alhamdulillah itu tafsir itu wajar wah itu banyak orang gak itu itu udah langsung dari Allah Allah kasih yang namanya Alhamdulillah itu ajaran dari Allah kepada orang-orang untuk diamalkan, untuk senantiasa menguji pada Allah, kalau dia selalu Allah kasih yang namanya kemudahan hidup kemudahan hidup dikasih duit, ketika butuh duit dikasih rumah, ketika butuh rumah dikasih kendaraan, dikasih istri ketika butuh butuh istri atau mau menambah lagi istrinya itu apa? baru satu baru satu ya mau menambah lagi? kalau urus tapi ya tidak tidak nah itu Allah ini alat hidup kita aja wah syukur tapi saya kasih sabi 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 nawat pohon aja ya betul jadi kita bahasnya ya betul nanti ini jadi di ketika seseorang mendoakan saudaranya maka dan doa dan saudaranya ini tidak tahu kalau didoakan maka malaikat diatasku mengaminkannya dan mengatakan dan juga misalnya saya mendoakan ya Allah Pak Budi berilah berilah kepada Pak Budi kekayaan yang banyak maka malaikat mendoakan amin dan juga dan juga jendela doakan atau pimpinan istri siapa-siapa nah itu doakan sebutkan aja ya Allah berilah Pak Ibu ini resek yang banyak nanti malaikat kita didoakan oleh malaikat ya Allah berilah si a si b ini istri yang soleha amin ya rabbal amin ini bisa di amalkan insya Allah nah Allah ma'ayni al-adhi krika wa shukri wa khusni ibadatik ya Allah tolonglah aku agar aku bisa beribadah kepadamu dengan sebaik mungkin jadi khusus itu pemberian Allah Ta'ala cuman kita minta atau tidak kita berusaha atau tidak seperti ilmu ilmu itu pemberian dari Allah Ta'ala tapi kalau kita diem saja nggak mencari ilmu ya nggak dapat ilmu ya wa khusni ibadatik ya tolong diamalkan yang tadi saya lihat ada beberapa yang sudah hafal ini terus bisa bisa sebelum salah bisa atau pada saat sujud atau dalam kondisi Allah Ta'ala sunnah dalam kondisi tilawah atau hataman Qur'an dalam kondisi berbuka kuasa dalam kondisi hujan misalnya hujan ini kan hujan-hujan ya Allah Allah ketika ada hujan Allah meseleban nafiyan Allah ma inna sal apara ms'ah ya nah kemudian itu itu doanya yang kedua adalah usaha apa usahanya usahanya itu tata cara supaya kita membuat pisah sholat khusus apa itu usahakan 5 menit sebelum ada datang ke mesin jangan buru-buru kalau seandainya pas ada nggak apa-apa pas ada langsung pelang-pelang aja ke mesin duduk tenang aja jangan buru-buru tenang kemudian duduk ya kalau sempat sholat sunnah lakukan kalau nggak sempat tenang aja itu sudah kategori ibadah maka cara-cara seperti ini harus dilatih terus misalnya mandi orang yang lebih mandi dulu atau apa itu itu bagian dari para ikhtiar ya ada aslinya karena orang panas juga nggak bisa usah dan ini terus nah yang paling bagus untuk melakukan sholat khusus itu sholat sunnah memang karena kalau sholat wajib ini enggak cepat sholat sunnah itu misalnya rawatib yang ada waktu ya kalau nggak ada waktu nggak apa-apa diganti dengan sholat malu atau misalnya sholat luhat itu sholat luhat bisa setengah jam boleh empat rekaat setengah jam bunyi atau sholat arjan empat rekaat dua rekaat bisa setengah jam satu jempolin itu menghati sholat khusus yang ketiga kita harus tahu saya begini setelah kita menghadapi Allah yang niat bisa dilapakkan bisa dilapakkan begitu Allah maka kita konsentrasikan kita itu benar-benar kita tolong pada Allah kita kita ingat Allah yang mahasiswa seluruh dunia kecil seluruh masalah kecil seluruh apa jabatan popularitas kecil kalau kita bisa mengayangi seperti ini Pak Insya Allah hidup itu enak saya buat video Alhamdulillah ya YouTube saya sudah siapkan ya Allah ini niatnya untuk engkau bukan untuk manusia dan nanti zaman juga begitu zaman menantani nah kemudian usaha itu ya kemudian i ilmu ilmu khusus itu ada ya tadi saya sampaikan pertama doa tadi kemudian tata cara silahkan beli ada beberapa buku yang karangan orang Indonesia juga ada karangan orang training khusus training sholat khusus ya kalau produksi ini ngadakan silahkan aja ya itu karena itu langsung bagaimana kita besok khusus kalau ini kan cerama itu cerama itu enggak langsung praktek ini nah yang terakhir tawakkal tawakkal itu segala apapun yang terjadi kita berusaha kita pasarkan dengan Allah kita memanfaatkan Allah agar kemudahan-kemudahan itu kita dapatkan jadi kalau kita dekat dengan Allah karena sulat itu kan itu dari Allah sampai akhir itu kan bacaan semua coba bayangkan ya Allah itu mulai kita baca doa ifritah itu permintaan semua doa ifritah yang yang sunnah nggak wajib tapi itu kalau Bapak tahu isinya itu masuk itu sampai malaikat aja tetap mengagum baca itu kita ilauh alhamdulillah itu pujian-puji itu masuk surat Al-Fatih kan Bismillahirrahmanirrahim itu ketika kita tahu tafsirnya ketika kita tahu maknanya Allah itu senang disana karena Allah itu senang ketika hambanya mengujinya karena apa karena bener-bener bukan Allah pengen dipuji bukan tetapi hamba istri bener-bener nggak salah maka Allah kasih yang namanya Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim ketika hamba memuji Allah Allah kasih kenikmat pada hamba ini dengan kenikmatan-kenikmatan buahnya dan segini penerima kemudahan cari ilmu kemudahan dalam hidup punya anak istri yang baik kalau ada masalah cepat selesai kan itu itu berkah semua ya dari sholat terus alhamdulillahirrahim manidin yawnidin alhamdulillah Allah yang aku ngasih seuruh jahat terakhir ini diciptakan surga neraka diciptakan untuk orang beriman bukan orang yang masuk raka selamanya orang beriman putih kesayangan Allah dapat Rahmat Rahim 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 kalau orang kafir cuma dapat Rahman Rahimnya gak dapat nah ketika kita mengajari Allah wabarakat kemudian Rahman Rahim ini maka kita akan menangis serius kita bisa menangis ketika sholat karena apa kita malu pada Allah Ya Allah saya malu kok mengharapkan surgamu, padahal saya sholat aja gak khusus silahkan anda menangis menyesali dosa-dosa kita dan ini bisa dilakukan dalam sholat semua baik, silahkan kita buka jawab ulang pertanyaan berkaitan dengan sholat baik, bapak-ibu jemaah sekalian setelah kita menyimak kekajian hari ini tentang 4 perkara yang menambah keusuhan ibadah sholat kita silahkan pada-pada jemaah yang ingin menambahkan atau bertanyaan terkait kekajian kita hari ini kami persilakan ada yang mau bertanyaan? bapak ikhli mungkin? atau apa? tanyaan tipe-tipe tanyaan tipe-tipe tapi pak sanggah ya surah ya pak ustad tadi kita di dalam hari sifat nah sholat itu untuk usul itu sholat kita melihat kalau tadi tidak bisa melihat sholatlah kita dilihat Nah bagaimana Apakah Orang itu bisa selamat Dari pemahaman tafsir Seperti itu misalkan Yaitu memvisualisasikan Melihat yang Allah Seperti apa Terus Allah itu melihat kita seperti apa Bisa ada penjelasan untuk memahami Nah disini Tolong dijelaskan Terima kasih Pertanyaannya apakah bisa kita Memvisualisasikan Allah Tentu tidak bisa Tapi kita yang bisa kita lakukan adalah Merasakan kehadirannya Jadi merasakan kehadiran Allah Jadi seperti misalnya Itu tadi pejabat Ada pimpinan datang Merasakan kehadirannya Padahal boleh jadi Pejabat pimpinannya tadi tidak datang Tapi merasakan kehadirannya Saya sepuluh-puluh suni Karena ada pimpinan datang Karena ada informasi Nanti bapak pimpinan akan datang Maka disuruh semua sholat dulu Di mesin Aliflas Dan nanti akan ada caranya dari Bapak pimpinan Nah Maka pada saat itu Kita akan merasakan kekusukan Karena ada bapak pimpinan tadi Ya Nah Padahal praktiknya itu Bapak pimpinan tidak datang Karena ada undur Itu bahasa manusia Nah Gimana cara melatih Supaya Perasaan seperti itu terjaga Maka caranya Ya itu tadi Dengan Teknis Pelan-pelan Jadi mulai dari Budunya Budunya pelan-pelan Melayati Memang ini tidak bisa lanjut sholat Tapi Ada wudhu Ada niat Ada kesungguhan Tidak boleh menunda-nunda Begitu Langsung datang Kalau kita bahas pahala Pahala semua itu Jadi kalau kita bahas tentang kusuk Maka itu semua berkaitan dengan kusuk Jadi pelan-pelan Ketika Salah satu Perkara yang menyebabkan Tidak bisa sholat kusuk Karena dosa juga Karena masyarakat kita banyak Sedari Dosa kita banyak Maka Itu juga menyebabkan Kita tidak bisa sholat kusuk Nah ketika kita Paham Bahwa Wudhu Wudhu ini Salah satunya adalah Membukurkan dosa-dosa kecil Ya dosa yang lebih banyak Dosa kecil Kita keluar sudah Maksudnya Masyarakat-masyarakat Makanya kita usahakan Selalu Wudhu Selalu Ya Mau tidur Wudhu Mau berangkat sekolah Wudhu Maksudnya kerja Wudhu Mau kemana Usahakan Wudhu ini berat Di awal Tapi ringan Berikut Dan keutamanya Bukumanya Saya tidak bahas tentang itu Karena mereka cukup Maka usahakan Setiap saat Untuk Wudhu Karena kita akan Ditelepon oleh Allah Siapa tahu Kita meninggal mendadak Dalam kondisi suci Alhamdul Jadi kita Wudhu Maka kita Pikiran kita Ya Allah Mudah-mudahan Dosa-dosa Mulut ini berpulang Lewat utuh Kemudian Dosa-dosa hidung Dosa-dosa muka Dosa hidung Kita menyadari betul Sambil berdoa Sambil berdoa Setelah kita duduk Setelah kita duduk Konsentrasi kita itu Kedua Allah Maka kalau kita bisa Seperti ini Insya Allah Bisa sholat khusus Jadi perkara-perkara Yang dilakukan Sebelum sholat itu Kita perhatikan Maka insya Allah Kita bisa sholat khusus Jadi tidak Dalam arti Tidak perlu Menghadirkan Visualisasi yang meninggal Tapi merasakan Kerajaan Allah Dengan cara Benar-benar Menghayati Sebelum sholat Benar-benar